bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan untuk tugas kelima coding jadi untuk tugas lima ini bagian B kita akan membuat file dengan kondisi if ya kondisi if apa yang kita lakukan adalah membuat kerangka javascript dan simpan dengan nama kondisi if.html mengubah titelnya dengan nama anda menjalankan file-nya di browser ya misalkan di Google Chrome kita lanjut saja kita buka file bracketnya aplikasi bracket kemudian kita buat file baru file new kemudian kita langsung save ya file save dengan nama file kondisi if ya titik html tuh dan kita klik save setelah kita save kita buat kerangkanya dulu kerangka html dasar jadi insert html template titelnya kita ganti menjadi apa namanya nama saya jadi apa yang pertama pertama adalah kita buat kondisi javascript ya kondisi javascript oke terus yang kedua adalah di paragraf dengan id jadi misalkan ini tampil kita lanjut ke scriptnya kita ketikkan kode script kemudian dalam script kita buat dulu variable pesan kemudian kita buat prompt apa yang akan ditampilkan itu adalah masukkan nilai anda oke sekarang kita masukkan kondisi if nya jika jika pesan lebih kecil dari 70 maka kita akan tampilkan dokumen titik in get ya get elemen baik id kemudian tampil setelah itu João si kita jasa ini kita 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 selamat menikmati menilai yang anda masukkan belum kompeten kita coba dulu kita masukkan di bawah 70 artinya 69 ya oke nilai yang anda masukkan belum komponen oke kita lanjut ke coding selanjutnya else if pesan lebih kecil atau sama dengan 80 kemudian saya cepat saya copy saja ini oke nilai yang anda masukkan nilai yang anda masukkan baik oke nilai anda oke kita lanjut untuk kondisi selanjutnya supaya cepat yang disini saya copy sebanyak 4 kali oke sekarang kita lanjut jika pesan lebih kecil atau sama dengan 90 maka disini baik sekali oke kalau lebih kecil atau sama dengan 100 maka tampil nilai nilai anda istimewa ya nah sekarang jika selain nilai nilai yang dimasukkan maka nilai yang anda masukkan ini gak punya yang salah oke kita coba tes di bawah dari 70 belum kompeten di bawah atau sama dengan 80 itu baik 90 baik sekali 100 itu istimewa dan selanjutnya ya kita save dulu kemudian kita buka kembali browser kemudian kita refresh masukkan nilai anda misalkan 69 maka nilai anda belum kompeten kalau 70 coba nilai anda baik kalau 89 oke baik sekali kalau 100 istimewa bagaimana kalau 1000 mungkin cukup sekian untuk tugas 5 ini saya akan akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati